selamat menikmati dari era order baru karena tanda-tandanya semacam itu kenapa perlu kita bandingkan order baru kan orang kalau ngomong authoritarian itu order baru begitu ya era order baru itu juga di luar authoritarianisme satu dia tidak punya intensi untuk menjadi dinasti dan kedua bagaimanapun strategi pembangunannya itu terukur kan itu yang berbeda aja Indonesia cuma lupa arti itu sembah depangan, jangan lupa ya kita bukan kemudian bila Pak Harto tapi kita kalau mau membandingkan Apple to Apple antara Soeharto dengan Pak Jokowi ya saya kira jauh lah gitu ya oke baik-baik jadi kita akan kembali lagi dalam program of the record membaca berita di balik berita Alhamdulillah masih terus bersama kami saya Ersu Beno Arief dan saya Ghibeta senang sekali menjumpai Anda kembali dan tampaknya Mas Ersu ini sedang tur ya sedang tur di daerah kita melihat di daerah dan kita melihat menangkap denyut perubahan itu memang terasa di mana-mana dan saya kira kalau kita balik ke realitas di Jakarta terutama gitu para elit politik ada beberapa benar merah yang bisa kita tarik ya Mbak Eyab satu bahwa Ibram dan Kaisang ini sekarang aktif banget keliling ke berbagai daerah ya gitu ya jadi mereka kelihatannya jadi duet gitu dan tetapi bersamaan dengan ketika Ghibran ini kan masih jadi wali kota Solo jadi dia hanya bisa pergi ketika hari libur dan atau tanggal hari Sabtu dan hari Ahad gitu ya dan ketika Ghibran pergi kemarin kota Solo itu porak-poranda dihajar putung beliung gitu ya biasanya netizen pasti mengaitkan ini tanda-tanda lagi ya Mas Ersu bahkan tidak hanya netizen media pun juga mempertanyakan ini ada apa karena memang hal itu kan juga tidak tidak terjadi dengan tanda-tanda alam itu datangnya juga dari Allah dari Tuhan begitu kan nah ini ini memang luar biasa karena sebelumnya kita pernah kontenkan juga yang terjadi yang yang roboh itu adalah pohon-pohon begitu Mas Ersu pohon-pohon besar kan pohon-pohon beringin jangan lupa pohon beringin begitu dan juga pohon besar yang lain dan itu terjadi di 16 titik lah setidaknya dimana terjadi di banyak ikon dari kota Solo begitu baik itu rumah sakit daerah sekitar Puromang Kunegaran dan sebagainya dan tapi kalau kali ini ini betul-betul ada di balai kota Solo begitu Mas Ersu jadi angin kencang seperti puting beliung begitu ya yang terjadi pada hari Sabtu kemarin ini lagi-lagi terjadi di siang menjelang sore hari begitu dan itu merobohkan patung-patung yang selama ini menjadi menjadi ikon juga dari balai kota tersebut orang sering berfoto ya kita sering melihat begitu orang kalau berkunjung ke Solo kemudian datang ke balai kota begitu berfoto di depan Pandawa 5 tersebut begitu nah ini 4 dari patung Pandawa 5 itu roboh yaitu berarti tinggal kalau Pandawanya hilang tinggal kurawanya dong begitu ya yang tersisa ya iya iya masih tersisa satu Pandawa yaitu Arjuna begitu jadi Puntadewa Bima atau Berkutoro begitu ya Nakulasa Dewa itu roboh begitu dan masih tersisa satu yaitu patung Arjuna begitu juga masih tersisa simbol playboy ya simbol playboy ya dan kemudian ada patung punokawan itu juga masih selamat lah begitu nah punokawan ini ke lambang kebijaksanaan ya sering kali dikatakan demikian karena merupakan wujud dari dewa begitu yang jadi pembimbing para raja terutama batara semuanya yang jadi terutama wisdom itu ya ya betul jadi penasehat begitu kan ya nah ini yang kemudian banyak juga dikait-kaitkan dengan wah ini ada apa karena pada saat yang bersamaan itu sebetulnya Gibran wali kota Solo itu sedang tidak berada di tempat ya dia sedang bersafari ke Lampung kalau tidak salah dimana dia membuat pernyataan yang cukup heboh kemarin begitu yaitu soal bahwa tidak ada perubahan tidak ada arah baru jadi yang ada adalah keberlanjutan gitu dan penyempurnaan nah dan juga soal satu putaran nah jangan lupa soal satu putaran itu yang dia kemukakan gitu ketika dia membuat orasi begitu dihadapan konsolidasi lah konsolidasi dari Koalisi Indonesia Maju dia membuat orasi semacam itu dan satu lagi Mas Hirsu sebetulnya sebelum di koalisi tersebut sebenarnya Gibran ini datang ke sebuah universitas namanya Universitas Dharma Jaya begitu disitu ya itu ada di kota Lampung juga begitu dan disitu nama acaranya adalah ngobrol bareng lah ngobrol bareng atau diskusi bersama apa temanya adalah pengusaha muda dia dalam hal itu begitu ya dan kemudian tapi kita kan kita tahu dia ada sebagai cawapres hadir disitu dan ini yang menarik saya saya tanya kadin ini karena pemilik dari kampus itu kan adalah pengurus kadin dan kita tahu di situ kan banyak pengusaha-pengusaha yang bergabung di ya sepertinya demikian betul karena disitu dia hadir disitu itu kan ngobrol bareng atau diskusi saya melihat saya tertarik apa yang di apa yang dikatakan disitu apa diskusinya tapi sampai selesai Mas Yersu itu ada di akun berita Surakarta akun ini mengikuti kemana Gibran pergi saya lihat begitu wartawan yang begitu saya tidak tahu ini apakah akun media ataukah ini hanya hanya sekedar akun yang bukan media tapi akun dari pendukung Gibran nah kemudian disitu terlihat bagaimana kapasitas dari Gibran terus terang saya cukup prihatin begitu Mas Yersu dimana dia bertemu dengan para generasi muda begitu kebanyakan disitu adalah Gen Z mungkin usia sekitar 20-an saya berharap dia disitu bagaimana dia memaparkan rencana-rencananya visi-misi dan sebagainya tapi ternyata mungkin hanya sekitar 4-5 menit saja dan itu dia isi dengan pembagian buku begitu jadi saya kemudian jadi ingat kepada Pak Jokowi yang senangnya bagi-bagi nah dia disitu jadi begitu naik ke atas mimbar diberikan waktu begitu naik ke atas mimbar tidak ada ucapan salam misalnya Assalamualaikum saya senang berada disini dan ini kalian anak muda semuanya begini enggak dia langsung sibuk dengan buku begitu ya tanpa opening terus kemudian menyuruh minta anak-anak muda untuk naik ke atas panggung ada sekitar 8 mahasiswa dan kemudian masing-masing mahasiswa diminta untuk memperkenalkan diri dan kemudian dia seperti ingin apa masa depannya nanti seperti apa dan kemudian habis itu dia menanyakan baru kemudian masuk ke diskusi itu hanya berupa ini dia menanyakan bahwa apakah kalian sudah tahu kur begitu terus kemudian dijawab belum tahu oh ya nanti tanya ke dosen kalian terus kemudian apakah kalian tahu kredit jenis kredit lainnya dan dia mengatakan bahwa saya memperkenalkan kredit startup milenial begitu ya itu nanti kalian juga begitu yang kata Ibu Sri Mulyani sudah ada di sebenarnya program-programnya ada di APBN itu ya ya hanya itu saja Mas Ersu soal visi misi atau apa tidak ada saya lihat begitu sayang sekali padahal dia bertemu dengan anak muda yang mungkin jumlahnya ratusan lah disitu ya dan itu selesai begitu saja tidak ada klimaks begitu ya kita melihatnya saya penasaran terus terang dengan Gibranin makanya saya ikuti berikutnya hari Minggu dia juga ada di Jakabaring Palembang tapi saya juga saya tidak melihat orasinya saya melihat orasi dari Muzani ya dari Sekjen Gerindra yang lagi-lagi mengatakan bahwa mereka ingin satu putaran begitu dan dia mengatakan bahwa faktor Gibran ini menjadi faktor pendongkrak untuk suara Prabowo begitu padahal kenyataannya di lapangan kita melihat ini suara negatif tentang Gibran ini kan lebih mendominasi daripada menjadi faktor positif untuk Prabowo serupanya sekarang kalau saya melihat dari apa gerakan dari Gibran ini yaitu framing persepsi publik sedang dimainkan bahwa ini akan berlangsung satu putaran tapi nanti dulu tadi bagi-bagi buku itu buku komik atau bukan saya kurang jelas karena dia juga tidak menyebutkan misalnya kalau tidak salah itu buku tentang Surakarta begitu tentang Solo tentang Kota Solo tentang kemajuan begitu ya jadi ini bisa bisa dibaca karena dia sebelumnya menanyakan dia mengatakan bahwa kemajuan di Solo salah satunya adalah Technopark begitu kita pernah juga bahas itu tentang Technopark yaitu kan ada 16 proyek strategis di Solo begitu ditambah satu belakangan dan 8 diantaranya itu diindikasi sebenarnya adalah proyek dari pusat dana dari pusat gitu di Technopark itu banyak sekali kementerian yang masuk ke dalam situ dan ini kan memang kita tahu Gibran ini banyak sekali didongkrak dengan dana pemerintah pusat dan juga glorifikasi dari pusat gitu yang kemudian seperti kita sudah duga sebelumnya bahwa ini nanti akan dipakai untuk menaikkan pamor dia di hadapan publik oke sekarang kita kita mulai lebih breakdown berbagai hal tadi meskipun sudah kita bahas lumayan panjang kita berkata mana nih Mbak Aging sepertinya ini saat ini terjadi apa serangan kepada akun-akun dari ya para kritisi begitu ya pengkritik dari pemerintah dari istana pengkritik Gibran dan Pak Jokowi begitu jadi keluhan dari para ini sebenarnya akun-akun teman Pak Jokowi sendiri ya jadi para Jokower begitu yang kemudian diserang kita tahu belum lama ini kan juga ada keluhan gitu ya dari dari buzzer buzzer Pak Jokowi juga gitu seperti Denny Siregar misalnya dia mengatakan bahwa rumah butet sekarang mulai dimata-matai ada orang-orang yang tidak dikenal memfoto-foto kediamannya dan sebagainya dan belakang ini akun dari Utankayu yaitu kita tahu ini adalah apa namanya berkaitan dengan Gunawan Muhammad begitu Mas Ersu itu juga kita nanti bisa bicarakan dan juga kemarin rame-rame mereka datang ke kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri yang dirembang Gusmus begitu ini kalau kita melihat ini adalah para pendukung berat dari Pak Jokowi yang sekarang sedang galau berat juga oke selamat datang kemarin ya soal survei juga menarik loh Mas Ersu karena ternyata banyak survei yang ada di yang sekarang ini yang dikeluarkan survei nasional oleh lembaga survei nasional yang sudah sering tidak tahu itu dalam satu bulan mereka berapa kali survei sebetulnya karena banyak sekali yang kapan keluar lagi keluar lagi begitu nah ini tapi cukup berbeda dengan survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional yaitu Ipsos yang dari Perancis ini menarik juga untuk kita kita bicarakan banyak banget dong topiknya ya silahkan Pak gimana yang kira-kirakan di 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 ya Mas Ersu yang apa namanya akun dari hutan kayu yang di take down itu itu cukup mengejutkan juga Mas Ersu masa sih sampai segitunya begitu ya tapi memang sudah ada bantahan dari Mensesnek Pratikno begitu yang dia mengatakan tidak tidak ada perintah dari Pak Jokowi tidak ada apa perintah dari istana atau apalagi istana cawe-cawe untuk itu begitu tapi dari para dari pihak hutan kayu sendiri dalam hal ini sekarang pengurusnya itu ayu utami ya penulis begitu yang kita tahu dulu adalah murid dari Gunawan Muhammad juga begitu kan nah pernah menjadi wartawan juga begitu nah ini menurut dia penghapusan ini terjadi jadi memang panasnya itu kan sejak ada deklarasi Juanda ya Mas Ersu masih ingat deklarasi Juanda hampir bersamaan dengan adanya putusan dari Anwar Usman ketua MK waktu itu dimana Gibran diloloskan gitu kan ya kita katakan Gibran diloloskan lah karena sepertinya memang putusan itu ditujukan dan hanya bisa digunakan oleh Gibran bukan oleh wali kota atau bupati yang lain dan pada saat itu terjadilah deklarasi Juanda ini yang ditandatangani oleh seratus lebih begitu para tokoh begitu dan tokoh-tokoh ini yang kalau kita lihat mereka adalah para pendukung berat Pak Jokowi dari sejak bahkan dari sejak gubernur dan banyak juga yang dari sejak 2014-2018 begitu dan kemudian ini Mas Ersu sejak adanya deklarasi Juanda itu rupanya memang perseteruan atau ketegangan antara istana dengan para tokoh-tokoh ini ini makin berat begitu karena mereka pun juga kalau di akun-akun media sosialnya itu juga cukup kritis gitu ya sangat-sangat kritis nah Hutan Kayu ini menyelenggarakan menyelenggarakan sebuah diskusi sebenarnya dua diskusi begitu dan diskusi ini adalah diskusi soal demokrasi yang pertama yaitu judulnya adalah demokrasi dan ancaman dari dalam dirinya ini pembicaranya adalah gunawan Muhammad sendiri begitu nah terus kemudian sesi yang berikutnya ada diskusi di hari berikutnya itu membahas soal buku oligarki dan totalitarianisme itu karya dari Jimli Asidik begitu dan yang pembahasnya ini adalah kawan kita juga Mbak Bivitri Susanti ini adalah pakal hukum tata negara begitu ya nah sesudah adanya itu memang di upload ya Mas Ersu di upload di Youtube resmi dari Hutan Kayu begitu dan sesudah terjadi diskusi tersebut rupanya diganggu diganggu Youtube tersebut begitu jadi Youtube itu tidak bisa dibuka dan terakhir malah sudah di takedown begitu dengan alasan pemberitahuan dari pihak Youtube ya biasanya kalau seandainya terjadi seperti itu kan ada pemberitahuan resmi dari pihak Youtube kepada adminnya itu bahwa akun tersebut berisi konten-konten yang apa berbahaya begitu dan dikatakan bahwa itu ada spam ada scam seperti itu scam itu kan semacam penipuan juga begitu ini siapa yang bermain biasanya kalau pengalaman saya begitu ya di media seperti itu cukup besar serangan dalam waktu dalam waktu singkat begitu ya jadi kalau seandainya serangan itu hanya misalnya minggu ini minggu depan itu biasanya tidak terlalu dinotis begitu oleh pihak Youtube tapi kalau serangan itu secara serempak dan itu cukup besar begitu digerakkan atau semacam misalnya akun apa namanya misalnya akun Israel begitu ya pendukung Israel di Indonesia itu kalau itu tidak digerakkan tapi itu secara organik bergerak begitu kan tapi kalau ini ini kan nuansanya politik sekali begitu jadi makanya mereka menuduh itu juga dari dari PBHI ya dari Perimpunan Bantuan Hukum dan Haksasi Manusia Indonesia juga menuduh demikian begitu pengurusnya Julian itu itu mengatakan bahwa ini pasti dari pihak istana bahkan dia menuduh bahwa ini tidak mungkin karena pihak istana sendiri sudah mengatakan bahwa mereka akan cawe-cawe begitu teruk ya baru-baru ngerasain sekarang ya mereka ya 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 baru ngerasain sekarang saya rasa ini yang dirasakan oleh banyak teman-teman juga pada tahun 2014 dan 2019 begitu kan tapi ketika itu sepertinya itu malah dianggap sebagai apa pengacau begitu bahkan banyak yang dituduh sebagai pengusung radikal begitu radikalisme begitu jadi ini yang sekarang ini mereka kira-kira radikal apa enggak ya Mas Irsu ini sehingga sampai Youtubenya saja sampai di takedown gitu kan nah terus kemudian kalau yang kita lihat kemarin buntut dari peristiwa-peristiwa ini rupanya ini sudah makin apa memuncak gitu ya Mas Irsu mungkin juga mengikuti mereka kemarin kan rame-rame ke rembang ke rembang ya Mas Irsu ke pesantrennya Mustafa Bistri begitu ke tempatnya Gusmus ya 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 ini adalah ini pamannya dari Menteri Agama ya kalau Mas ketua BPNU ya 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 betul Gusmus ini yang sebelum ini puisinya adalah Republik Rasa Kerajaan kalau tidak salah ya pokoknya begitulah Republik Rasa Kerajaan begitu sebetulnya ini ditulis sebelum jauh sebelum ini begitu ya tapi kemudian dibacakan lagi dan menjadi viral lagi nah mereka-mereka yang datang ke rembang ini secara fisik begitu ya itu antara lain Gunawan Muhammad terus kemudian Romo Beni Sustio gitu ya Antonius Beni Sustio atau dikenal dengan Romo Beni kan ini dari BPIP ya Mas Irsu berarti kalau sana memprotes Pak Jokowi memprotes istana dianggap tidak Pancasila lagi dong Pak Jokowi oke seru ya maka kayak gini ya tapi buat kita kan yang begini bukan hal yang baru tapi gak apa-apalah kalau teman-teman sekarang mulai merasakan situasi semacam itu gitu ya iya selain Romo Beni ini ada juga mantan wakil ketua KPK ya Eri Riana Harja Pak Pekas dulu juga pernah ditimah kalau tidak salah Pak Eri ini kemudian mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga ikut terus kemudian istri dari Cak Nur Nurkolis Majid Omiko Maria juga ikut begitu juga ada juga yang lewat Zoom Mas Irsu kalau saya lihat gitu dari Zoom karena ini kan diunggah juga di salah satu kanal begitu peristiwa ini itu ada Renat Kasali Wah Pak Renat Kasali ini kan sudah menjadi komisaris utama beberapa BUMN di masa Pak Jokowi loh padahal pencet dong masih jadi komisaris gak sekarang? sekarang kalau gak salah di sebuah obat ya farmasi begitu saya tidak tahu itu swasta atau enggak sepertinya mungkin swasta ya karena yang sebelumnya kan ada di Telkom ada di Post Indonesia terus kemudian di Angkasa Pura begitu ya pokoknya banyak lah dia menjadi komisaris di masa Pak Jokowi ini kemudian ada Sinta Nuriyah Wahid istri dari Gus Dur kemudian Romo Fran Matmi Suseno terus kemudian pendeta Komar Gultom dari PGI dan juga Nasaruddin Umar saya penasaran juga Pak Nasaruddin Umar ini sebelumnya pada akan hampir saja ya namanya naik menjadi cawapres dari Ganjar begitu kan beliau ini kalau tidak salah masih menjadi imam besar dari Masis Istiqlal ya nah ini tokoh-tokoh ini berbicara antara lain mengenai MK mengenai apa namanya politik dinasti terus kemudian yang terutama adalah indikasi akan terjadi kecurangan pemilu menarik ya kalau indikasi kecurangan pemilu sebelumnya Pak Sudah Polong berbicara dengan sangat keras ya suaranya keras sekali dan Ibu Mega kemarin juga bicara walaupun masih tidak normatif tapi cenderung kita tahu kemana bacanya begitu tidak seperti biasanya Bu Megawati yang bicaranya berapi-api kemarin bicaranya datar tapi itu sudah mulai sikat kritis dari Jawa terhadap Pak Jokowi cuman kan belakangan ada muncul statement dari Amat Basara yang mengingatkan bahwa Ibu Mega tidak mengingatkan Gader PDB untuk tidak boleh menyerang Pak Jokowi kan gitu ya betul betul-betul sekali Mas Ersu jadi kalau saya pribadi sih melihat Ibu Mega walaupun isinya sebetulnya apa yang disuarakan oleh rakyat begitu juga ya dan sebenarnya suara dari para kader dari Ganjar dari para kader dari PDIP sendiri itu begitu dan tapi apa yang ketika membacakan apa yang disuarakan sebagai maklumat politik begitu Mas Ersu merasa tidak bahwa kurang greget begitu ya terlihat masih lemah lah walaupun mungkin kita menduga oh ini masih permulaan masih preambul begitu ya masih pendahuluan bisa jadi nanti akan ada lagi sikap politik yang berikutnya begitu oke jadi situasinya saya kira ini pertarungannya memang salah satu seperti kita kemarin sebut ini to be apa to be or no to be antara Ibu Mega kubu Pak Jokowi sementara kubu Ibu Megawati ini kemudian juga banyak sekali pendukung-pendukung dari yang tadi pendukung Pak Jokowi sekarang hijrahnya ke kubunya Ibu Megawati PDIP ya Mbak kalau kita lihat petanya seperti itu sekarang iya betul sekali karena PDIP ini sebetulnya kalau kita melihat untuk pendukung dari Pak Jokowi atau relawan Jokowi begitu ya mereka kalah kalah jumlahnya kan relawan Jokowi kalau menurut klaim dari Pak Jokowi itu ada 2.000 lebih bahkan katanya jumlahnya sebenarnya ada 2.300 kalau tidak salah demikian walaupun itu ada relawan-relawan kecil sampai relawan besar relawan besar itu ya seperti misalnya Projo begitu ya terus kemudian Barajep Alap-Alap Jokowi dan sebagainya dan ini semua yang besar-besar ini merapat ke sana kecuali ada beberapa yang bahkan sahabat sedulur Jokowi juga merapat ke sana dan hanya mereka yang kemudian dikomandani oleh betul-betul orang dari Ibu Megawati begitu itu yang kemudian merapat kepada PDIP dan itu jumlahnya sangat kecil sekali Mas Ersu jadi ibaratnya dulu dari PDIP ini kan pernah mengatakan bahwa nggak usah dianggap itu relawan mereka nggak punya hak suara kok mereka nggak bisa ngusung juga mereka nggak ada di parlemen dan sebagainya dan itu ternyata dibalikan sekarang dan saya lihat PDIP cukup kewalahan dengan situasi yang terjadi sekarang dan itu kemudian tercermin juga dari perang survei yang tadi ada cerita tadi ya Mbak ya kita lihat perang surveinya itu luar biasa sekali kan kita bisa kelompokkan mana survei survei yang tetap dan Jarpano bersama dan mana survei yang tetap setia dengan Pak Jokowi begitu ya dan saya yang setia pada Pak Jokowi bukan pilihan pada ideologis tapi pada lebihan pada yang finansial lah gitu ya karena sebenarnya sudah menjadi rahasia umum tapi bukan rahasia umum itu dalam pengertian publik secara luas tidak tapi di antara kalangan terus tahulah bagaimana permainan lembaga survei itu kan mungkin menarik tadi ada Mbak Agit Singgung ada satu lembaga survei dari Perancis yang yang menyatakan bahwa sebenarnya sekarang itu pertaruhan di Pilpres 2024 ini masih seperti pacuan kuda gitu lah kalau kalau ada selisih itu dalam masih dalam rencang margin error begitu ya karena oke emang Prabowo masih tinggi tapi saya kira bukan faktor Gibran yang membuat jadi tinggi tapi justru jadi jadi membuat suara Prabowo turun kita tahu kan Pak Prabowo betul-betul jauh sebelum Gibran bergabung kan aktif sekali mengayar para influencer pokoknya banyak sekali anak-anak muda yang punya pengikut banyak di media sosial itu kan semua mengayar oleh Pak Prabowo kelihatan kerja sekali dan belanja iklan dan belanja media sosialnya kan Pak Prabowo itu paling gede gitu ya sementara para ganjar memang setelah tidak di endorse oleh Pak Jokowi lagi ya kelihatannya memang dia mengalami penurunan dan itu sebenarnya kita enggak terkejut karena dengan situasi sekarang ya sebenarnya segmen dari ganjar itu segmennya PDIP lah sekarang ditambah civil-sivil society yang tadinya kita masih sebut dalam tanda petik civil society-nya tadinya bersama Pak Jokowi sekarang tidak ke ganjar kan gitu sementara Anies saya kira memang betul saya percaya bahwa memang surveinya dia masih di peringkat paling bawah di antara ketiga lembaga di antara elektabilitasnya tapi Jakarta-nya kan kelihatan naik dan seperti biasa kayak Jakarta juga pada waktu itu selalu dalam posisi kurutan ketiga tapi potensinya untuk masuk ke dua putaran kelihatannya besar jadi jangan terlalu percaya dengan framing-framing lembaga survei karena sejak awal kita ingatkan satu lembaga survei itu penggiringan opini publik opini kedua nanti bisa jadi justifikasi kecurangan itu yang berbahayanya kan itu yang saya kira mesti kita perhatikan bagi ya ya betul sekali Mas Hirsu jadi kalau seandainya kita melihat kita diguyur dengan hasil elektabilitas dari lembaga survei begitu yang tampaknya ini Pak Prabowo sekarang ini Mas Hirsu yang diglorifikasi sehingga angkanya naik naik banyak begitu ya dan kemudian ya karena musuh terbesarnya itu adalah ganjar jadi saya lihat itu ganjar diturunkan begitu nah ini untuk lembaga internasional ini Mas Hirsu ini cukup menarik ya karena dia melawan dari usaha framing atau usaha persepsi menggiring persepsi opini publik begitu kan nah ini justru hasil dari lembaga internasional ini berbeda Mas Hirsu dan Amin dalam hal ini masih kompetitif dan masih memiliki harapan besar nah lembaga survei dunia ini bisa dikatakan demikian karena kalau saya melihat websitenya dari Ipsos Public Affair begitu ini dari Perancis lembaga survei ini ini dia beroperasi selain di Indonesia dia juga ada di Kanada dia ada di Inggris dan sejumlah negara-negara lain dan kemudian mereka memiliki perwakilannya jadi kepala perwakilan survei tersebut jadi saya rasa ini memang kalau melihat berbagai jenis survei yang mereka kerjakan ini tidak hanya survei untuk politik saja tapi juga berbagai survei-survei yang lain soal ekonomi terutama begitu dan saya rasa ini memang lembaga survei seperti ini dia bisa bisa di apa namanya bisa di-hire bisa dibayar tapi juga mereka bisa melakukan survei sendiri yang independen begitu ya nah ini lembaga survei IPSOS public affair ini dalam surveinya ini berlangsung pada 17-19 Oktober ini yang dirilis Mas Yersu tahun 2023 tentunya nah ini Amin atau Anis Muhaymin ini berada di angka 28,91 ini cukup tinggi ya karena kalau dari survei-survei dari lembaga survei nasional itu angkanya itu mepet ke-20 Mas Yersu 22,23,24 seperti itu kalau sekarang mungkin agak dinaikkan setelah ganjar diturunkan menjadi sekitar 24 begitu kan ya dikasih dikit-dikit lah begitu ya biar gak terlalu kelihatan bahwa ini survei ini apa namanya setengaja dibuat untuk framing dan sebagainya begitu kalau saya lihat sih demikian nah untuk Amin ini 28,91 nah terus kemudian untuk Prabowo Subianto dan Gibran ini 31,32 jadi perbedaannya cukup kecil karena tadi ya 28,9 hampir 29 29 ke 31 itu sekitar 2, sekian sekitar 2,4 lah perbedaannya dengan Prabowo Gibran terus kemudian untuk ganjar dan Mahfud itu 31,98 jadi hampir 32 jadi kalau perbedaan antara Amin dengan ganjar Mahfud itu tidak sampai 2% jadi semuanya berada di angka berkisar di angka 30-an jadi ini hampir hampir sama satu sama lain dengan data ini kita bisa memastikan bahwa tidak mungkin sekali lagi tidak mungkin kalau kan curangan yang masif itu bisa satu putaran itu kan yang kita bisa pastikan yang pasti itu dua putaran kan gitu ya Mbak Agia iya betul kalau kita melihat misalnya Prabowo Gibran ini masih di kisaran angka 31,32 bagaimana mungkin kalau Senia melonjak sampai kalau mau lebih dari 50% artinya dia harus sekitar 19% 20% dia naiknya dalam waktu singkat ini Februari sekarang sudah November berjalan Desember Januari Februari bahkan 3 bulan pun tidak sampai karena kita berapa hari sebelum tanggal 14 itu sudah masuk ke Minggu Tenang jadi ini hanya keajaiban yang bisa membuat satu putaran tapi ya kita lihat saja apakah masyarakat Indonesia bisa di framing dengan demikian bodohnya dan kemudian alat-alat negara digunakan untuk menjustifikasi kecurangan tersebut begitu kan itu digantung dari pengawasan kita juga mas Ersu terus kemudian juga ada juga mas Ersu tapi ini sayangnya mereka mempublikasi sudah pada bulan Juli ini sudah cukup lama berarti ini adalah Ating Research ini dari Australia nah disitu dia memberikan elektabilitas gitu kepada Ganjar Pranowo itu 34% tidak tidak besar-besar amat gitu terus kemudian Prabowo itu 33% dan Anis 27% ini juga masuk akal mas Ersu karena pada saat itu kan untuk Ganjar gitu sudah Ganjar belum ada nama Pak Mahfud begitu juga dengan Prabowo belum ada nama Gibran gitu ya dan juga Anis juga belum ada nama Muhaimin ini betul-betul ketika itu mereka masih single fighter semuanya dan angka itu saya rasa angka yang masuk akal begitu jadi saya kira ini karena ketat begitu tadi jadi betul-betul saya kira kecurangan akan dimaksimalkan gitu karena akan tanpa terjadi gitu dan saya kira itu kok kenapa pilihannya Pak Prabowo itu ngotot pada Gibran walaupun tahu dampaknya sangat jelek terdapat reputasi Pak Prabowo ya karena tadi mesin-mesin kekuasaan dari Pak Pak Jokowi kan akan berkerja penuh tanpa diminta oleh Pak Prabowo saya kira ya dengan adanya Gibran pasti Pak kalau nggak usah ngomong macam-macam ya udah all out gitu ya selain kecurangan itu macam-macam kan bentuknya yang akhir tentu saja terhadap perhitungan di KPU ya kalau kecurangan itu kasar tapi sejak awal dengan melihat kita kemudian isu soal pengerahan polisian untuk pemasangan atribut atribut dari Prabowo dan Gita juga juga rame juga itu ya yang juga kelihatan sebenarnya orang mungkin nggak menyadari bagian dari kecurangan adalah perpanjangan Bansos kan kita itu kemarin udah bicarakan juga kalau semula Bansos itu hanya sampai bulan Maret berarti itu ditargetkan hanya satu putar sampai Februari sekarang terpanjang sampai Juni ya Mbak Yaf sampai Juni karena pencoblosan bulan Juni itu tanggal 26 Juni hari Rabu juga dan itu berarti antisipasi dua putaran jadi dari dari Bansos itu pun kita sudah tahu skenario nya ya bahwa bahwa itu ya mereka tahu bahwa nggak mungkin satu putaran jadi makanya kemudian Bansosnya diperpanjang sampai bulan Juni tetapi sekarang mereka akan membuat framing di satu putaran gitu ya ya framing di satu putaran ini tetap dilakukan Mas Ersu ini kalau saya melihat hasil dari lembaga survei ya ini dari indikator untuk indikator ini baru kemarin ya baru kemarin tanggal 12 ya betul ini hasil dari survei mereka itu mengatakan bahwa Prabowo itu mencapai 40 40,6 mencapai 40,6 apa namanya elektabilitasnya Mas Ersu dan kemudian untuk ini perbedaannya mencapai 12,8% jauh sekali dengan angka dari Ganjar Ganjar hanya di angka 27,8% dan kemudian Anis 23,7% nah angka Anis ini saya ingat saya lupa hasil survei indikator yang terakhir tapi ini naik saya tahu ini naik angka untuk Anis dan kemudian kalau untuk Ganjar ini terjun bebas begitu dan begitu juga untuk survei dari pool tracking punya Hanta Yuda pool tracking itu sekitar 5 hari yang lalu itu juga angkanya kurang lebih demikian yaitu 40,2 kalau tidak salah untuk Prabowo dan juga untuk Ganjar itu jauh begitu nah melihat dari ini kita bisa melihat Mas Ersu ini arahnya kemana dan kemudian Mas Ersu tadi bicara soal KPU ini ada protes begitu dari Aiman Wicak ini kamen kita juga dia jurnalis senior yang dulu ada di Kompas dan sekarang ada di MNC begitu tapi dia juga sebagai caleg dari Perindo kalau tidak salah demikian karena MNC ini kan sebuah media masa yang cukup yang besar ya malah yang paling besar mungkin di Indonesia dan pemiliknya Hari Tanu dan Hari Tanu sekarang dia yang memiliki Perindo dan sekarang bergabung bersama PDIP begitu ada protes dari dia begitu Mas Ersu dan ini juga viral beberapa hari terakhir ini yaitu soal bagaimana CCTV di CCTV di KPU yang ada di Blitar dan juga di Jombang itu disambungkan ke kantor polisi setempat begitu kalau tidak salah Polres disambungkan ke Polres setempat jadi CCTV-nya itu terkoneksi begitu setiap saat bisa dipantau oleh Polres nah ini yang dipertanyakan adalah independensi dari KPU begitu mereka tentunya kita saya tidak tahu ya CCTV itu sejauh apakah hanya yang di beranda KPU di ruangan di ruang rapat apa dan sebagainya kan CCTV kita tahu kalau kita pernah ke KPU pusat yang ada di Jakarta kalau saya ke KPU-nya disini ya itu CCTV ada di banyak tempat begitu salam saya Ayman Wicaksono saya mendapati sebuah surat edaran dari sejumlah Polres di Jawa Timur terhadap para penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu yakni KPU dan bawah setempat yang meminta untuk mengintegrasikan CCTV dengan visual HD atau high definition dan juga beserta audionya untuk diintegrasikan ke dalam monitor di Polres tempat saya mendapati ada dua kantor Polres yang mengirimkan surat ini yang pertama adalah Polres Jombang dan Polres Blitar Kota tentu ini menjadi pertanyaan untuk apa hal tersebut dilakukan kalau setelah pencoblosan seperti 2019 misalnya untuk mengawasi surat suara dan lain sebagainya tentu itu masih bisa dinalar tapi ketika dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan beserta audio serta gambar HD atau gambar yang paling bagus tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab Pilpres 2024 saya kerap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara TNI Polri untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya saya Aiman Icaksono Salam dan kemudian ini dipertanyakan apa urgensinya dan jawaban dari pihak Polres tersebut bahwa ini dalam rangka pengamanan maksudnya supaya justru untuk mengamankan posisi dari KPU tersebut begitu kan nah apakah ini sebuah SOP perintah sehingga seluruh KPU itu diperlakukan sama kalau seandainya tidak kenapa hanya di dua tempat ini saja ini kan menjadi blunder Mas Ersu ini kan baru temuan awal bisa jadi di tempat lain juga semacam itu betul betul sekali dan kemudian itu tadi Mas Ersu kita menginginkan KPU dan Bawaslu itu sebagai lembaga yang independen dan sampai sejauh ini bahkan dari sejak pembentukannya sudah banyak yang protes karena memang memasukkan orangnya di situ dan sampai sekarang ya seperti ini terjadi tidak bisa kalau Anda berharap KPU itu jadi lembaga yang independen tidak bisa karena awal seperti banyak lembaga-lembaga lain di pemerintahan itu proses rekrutmennya anda jangan berpikir Anda terjun bebas orang independen punya reputasi yang bagus terus kemudian tanpa ada kaitannya dengan partai politik masuk ke situ Anda tidak akan dipilih tidak akan betul sama seperti di KPK bagaimana menjelaskan akhirnya orang seperti Firly dulu secara aklamasi terpilih menjadi ketua KPK dengan reputasi yang acak adut dan hasilnya juga acak adut seperti sekarang begitu juga dengan Dewas KPK yang ditunjuk oleh Pak Jokowi dan memang dalam RUU dalam Undang-Undang Revisi dari KPK itu kan memang untuk periode pertama untuk Dewas itu memang ditunjuk oleh Presiden kita lihat sekarang bagaimana kinerja mereka bagaimana sesuatu ketika sebuah persoalan peristiwa itu dilaporkan begitu ininya prosesnya lama betul begitu kita lihat mereka pada hanya ada di memang ada ada berapa bangunan ada berapa gedung begitu kan juga lantai yang berbeda begitu ya ada di lokasi yang lama begitu ya udah lah jangan terlalu berada banyak dengan Dewas KPK juga tapi kalau balik yang tadi itu memang yang harus betul-betul diawasi adalah sekarang ini desain pemiru satu putaran gitu ya kenapa kenapa mereka berkira-kira satu putaran karena kalau sampai dua putaran itu mereka nggak bisa kontrol sepenuhnya karena kalau dulu kan kita pernah membahas juga bahwa petanya kalau kemarin jelas sebelumnya kalau misalnya ada tiga pasang calon Ganjar Pak Prabowo dan Anies kemudian salah satu yang masuk itu dua putaran itu Anies dengan Ganjar maka peluangnya Anies untuk menang itu sangat besar karena irisan antara Pak Prabowo dengan Pak dengan Anies itu kan juga beririsan begitu sebaliknya juga begitu kalau Prabowo dengan Ganjar yang masuk itu Pak Prabowo akan menang dipastikan menang kenapa? karena ada irisan suara dari pemilih Anies Pak Prabowo tapi kan petanya berubah dengan maksudnya Gibran itu gitu ya maksudnya Gibran itu pemilih Anies itu dipastikan tidak akan memilih Prabowo dan Gibran gitu karena ada faktor Gibran di luar banyak juga yang sudah lama tidak suka dengan Pak Prabowo kan begitu mungkin pilihan pertama mereka golpot atau ya di alihkan ke ke suara Ganjar gitu sebaliknya juga dulu gitu kita menganggap bahwa pemilihnya Ganjar itu tidak mungkin akan memilih Anies Pak Sedan kalau di putaran kedua sekarang saya kira beda karena kemarin mereka terhadap Prabowo dan terutama Gibran itu kan sudah sampai di hubun-hubun gitu jadi kan prinsip my enemy kan gitu jadinya kan ya kan jadi petanya berubah jadi kalau kalau masuk dua putaran apakah Pak Prabowo berada dengan Ganjar atau Pak Prabowo berada dengan Anies sekarang tidak ada jambingan bahwa Prabowo akan menangkan gitu jadi karena itu ya mereka harus paksakan satu putaran supaya tidak ada risiko di putaran dua kira-kira itu logikannya Pak jadi framing itu saya kira jangan kaget kan baru dua lembaga survei sekarang yang ngomong tapi nanti akan bermunculan banyak lagi lembaga-lembaga survei salah satunya kalau tidak salah sekarang itu Indobarometer yang ngomong begitu yang sudah lama tidak kita dengar kan pemilih Indobarometer ini kan dulu mengkampanyekan tiga periode dan juga kemudian Prabowo-Jokowi kan pada waktu itu iya iya betul mengkampanyekan kalau sini ya Pak Prabowo menjadi capres maka Pak Jokowi menjadi cawapresnya dan kemudian mencari celah di undang-undang yang bisa masih memungkinkan untuk dilakukannya seperti itu sebagai antisipasi dari tiga periode kalau tiga periode tidak bisa Pak Jokowi setidaknya menjadi cawapres nah ketiga ini mentok maka kemudian Gibran lah yang maju nah sekarang ini yang paling seru adalah karena yang menjadi kontestasi itu PDIP begitu ya dan kemudian PDIP ini kan menjadi peserta pemilu yang mengusung Pak Jokowi pada tahun 2014 dan kemudian kembali pada tahun 2019 yang paling seru 2019 karena kalau seandainya Bu Mega kemarin mengatakan jangan terjadi lagi begitu ya saya lupa kalimat panjangnya tapi kemudian netizen banyak mengatakan loh kok ibu ngomongnya lagi berarti dulu pernah terjadi dong ya begitu ya nah artinya ini dari PDIP dan koalisi ini tentunya tahu bagaimana pergerakan aparat itu digunakan makanya mereka sekarang begitu mereka begitu cemas begitu kan kalau pergerakan dan kemarin ketika terjadi yang ada di Siantar yang ada di Pematang Siantar kalau tidak salah kan Sersu itu yang baliho dari Ganjar itu dicopot akhirnya para pengurus dan kade-kade PDIP itu kan menyerbu kantor Satpol PP begitu saya khawatir kalau ini terus terjadi mainnya dengan kasar seperti itu maka gerakan yang lebih besar tidak hanya kader saya rasa mungkin rakyat yang melihat rakyat yang melihat itu juga ikut galau dan ikut marah begitu oke bagi saya kira situasinya ini makin lama makin menarik terus terwasi karena tadi itu tanda-tanda bahwa kecurangan itu kecurangan yang masih akan segera dilakukan dengan tadi sinyal satu putaran tadi ya bagi baik bagi kita akhiri perhujian kita sampai ketemu lagi esok saya Ersbuna Arief dan saya Agi Betta terima kasih atas perhatian Anda tetap salam 0% wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami muat kami muat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati